Kalau dikalkulasi itu 40 persennya di media tanam, 40 persennya di sinar matahari langsung, 20 persennya baru di perawatan. Jadi ketika tiga unsur itu didapat, saya rasa merawat anggur bukan lagi hal yang sulit. Buat Sobat Polonasia, ini kalau kiat dari saya untuk para pemula supaya bisa menanam anggur, subur, dan kemudian berbuah. Yang pertama paling perlu diperhatikan adalah satu media tanam. Media tanam, sinar matahari, sinar matahari ini maksudnya harus terkena langsung, bukan karena uapnya atau bias panasnya, tapi terkena sinar matahari langsung. Terus berikutnya adalah perawatan. Itu saja, jadi kalau dikalkulasi itu 40 persennya di media tanam, 40 persennya di sinar matahari langsung, 20 persennya baru di perawatan. Jadi ketika tiga unsur itu didapat, saya rasa merawat anggur bukan lagi hal yang sulit. Jadi cukup penyiraman yang secara rutin, pertahankan PH tanah itu di posisi 6 atau 7. Kalau tidak punya alat ukur, seperti saya juga tidak punya alat ukur. Kita melihatnya secara fisik, posisi tanah itu PH 6 atau 7 itu lembab dia. Tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Kalau kita korek ini, 3 cm di bawah permukaan tanah sudah kering, itu baru kita siram. Ketika disiplin penyiraman dan perawatan itu berjalan dengan baik, didukung dengan media tanam yang bagus, saya rasa hasilnya akan maksimal. Seperti yang saya lakukan di sini ini. Ini trik memilih bibit yang bagus. Apalagi yang mungkin teman-teman pesannya dari online. Itu pastikan kalau bisa itu pihak penjual bisa dihubungi atau mungkin bisa dikalk. Lebih bagus lagi ya datang ke tempat pembibit langsung. Jadi, ciri bibit yang bagus, yang pertama kondisi bibit sudah ya minimal harus lebih dari 7 daun, minimal 7 daun. Karena cutting tanpa akar itu bisa memunculkan atau menumbuhkan sampai 5, bahkan 7 daun. Pernah saya coba, itu ternyata tidak berakar karena setelah 7 daun dia akan layu, karena dia mengandalkan nutrisi batang. Makanya minimal cari bibit yang tingginya kurang lebih minimal 50 sampai 70 lah. Bibit yang bagus dia akan mengeluarkan sulur. Sulur di bibit itu adalah bukti bahwa perakaran sudah keluar dan maksimal. Jadi, dia sudah bisa makan tidak hanya mengandalkan nutrisi batang. Tetapi, kalau dia belum keluar akar, kecil kemungkinan sulur di bibit itu akan muncul. Terus, kita lihat pertumbuhan pucuknya aktif. Pucuk yang aktif ditandai dengan daun yang bening. Ya, media tanam ini ya. Kita dulu sebenarnya eksperimen ini. Berapa termasuk ada yang katanya air hanyutan dari sungai, tanah lembang, dan sebagainya lah. Pasir atau tanah merah. Itu yang sudah kita eksperimen. Hal yang saya temukan untuk di wilayah jonggul ini paling bagus media tanam ya humus bambu. Satu, kita bisa dapat di sekitar sini pohon bambu banyak om. Terus, kedua, sekam bakar umum banyak di tempat-tempat jual media tanam. Terus, yang ketiga adalah sekam mentah yang sudah lapuk. Jadi, bukan sekam mentah yang baru keluar dari kilang padi itu, yang masih bersih. Itu jatuh rawan bakteri. Jadi, kita cari yang sudah lapuk, yang paling bawah tumpukan itu dan menyatu tanah lebih bagus. Itu sama koi kambing. Koi kambing, saya tidak fermentasi. Tetapi, saya beli, saya taruh karung, 3 bulan baru saya pakai. Jadi, intinya media koi kambing ini tidak harus di fermentasi. Tapi, kalau memang mau di fermentasi, lebih bagus. Tapi, kalau tidak fermentasi, tandanya ya ketika koi kambing itu sudah ditumbuhi gulma atau rumput atau mungkin bayam atau apa, tanaman lah. Itu berarti posisi koi kambing sudah siap. Nah, itu kita nanti campur sama dolomit secukupnya, media tanam siap dipakai untuk grounding. Tetapi, kalau bibit, saya tidak menggunakan koi kambing. Bibit, koi kambingnya kita hilangkan. Kalau koi kambing ini pengalaman, kita dulu treatment. Satu, koi kambing itu memang kan unsur nitrogennya tinggi. Jadi, untuk kesuburan bagus. Tetapi, berbanding balik dengan misi utama saya menciptakan bibit yang standar grounding. Jadi, kalau bibit saya ini rata-rata umurnya untuk standar grounding ala kebun anggur impor Bogor Timur, itu umurnya rata-rata di atas 3 bulan. Tetapi, kalau kita gunakan koi kambing, apalagi langsung diaciri, itu satu bulan saja sudah 70 cm. Jadi, kita hanya mencoba menghambat pertumbuhan daun. Nah, itu pun tidak kita ajiri supaya dia stagnan, bibit itu. Nah, setelah dua bulan baru nanti saya akan kasih ajir. Nah, setelah dikasih ajir, bibit cenderung akan ngacir. Pucuknya akan langsung muncul lagi, tumbuh produktif. Itu supaya apa? Kita buat stagnan, supaya fokusnya ada di perakaran. Kalau copper dolomit sih dikira-kira om saya ya, secukupnya lah. Kalau mungkin untuk perkiraan satu planter bag ukuran 50 itu, atau ukuran 70, ya satu genggam cukup om. Ditaburkan, kita aduk rata. Sebenarnya untuk pemicu memaksimalkan uncur hara saja. Fungsinya ya untuk, satu, menetralisir keasaman, karena kita nggak tahu ini, media tanam ini sudah matang apa belum. Karena kita memang nggak pakai alat om. Tetapi, satu, untuk menetralisir keasaman tanah. Kedua, ya membangkitkan uncur hara yang ada di media yang kita campur. Jadi, untuk menggali atau menghidupkan potensi uncur hara yang mungkin beku atau stagnan karena percampuran itu tadi. Jadi, lebih untuk menyeburkan tanah lah tepatnya itu. Ini umum om ya, saya kalau di sini jual bibit itu kita dampingin sampai pembuan perdana. Sehingga kita tahu, oh mungkin ada customer saya yang di lain, di luar jonggul itu peniramannya yang paling berpengaruh. Kalau kondisi iklim itu pengaruhnya pada posisi peniraman. Ya, seperti yang saya bilang, di peniraman tidak ada patokan berapa hari. Nah, ada satu pengalaman customer saya yang ada di Bekasi. Dia pohon kondisi sudah version, ninel, ditanam di planter bag ukuran 70. Saking dia napsunya, lihat pohon sudah bergelantungan, sudah semburat merah, akhirnya apa? Berharap dia dengan disiram terus akan cepat matang. Sedangkan saya sudah ultimatum. Ini mungkin penting buat para pemula bahwa peniraman yang berlebihan akan membuat media tanam itu menjadi lembab atau cenderung becek. Nah, itu bisa membuat busuk akar. Sedangkan umum yang kita ketahui di wilayah tropis ini, umumnya Indonesia lah. Itu matinya anggur rata-rata itu kalau nggak busuk akar ya, oper dosik. Nah, busuk akar itu salah satunya penyebabnya adalah disiram terlalu sering. Akhirnya begitu tanahnya lembab berkepanjangan, itu tahu-tahu pohon bisa langsung layu serentak. Kalau busuk akar, layu serentak dan sebenarnya ada beberapa penanganan untuk menyelamatkan itu. Tetapi untuk buah tetap akan hancur, rontok. Kalau pohon bisa kita selamatkan. Walaupun mungkin itu kemungkinannya 50-50. Bongkar dulu akarnya, media tanamnya kita bongkar, kita ganti akarnya, kita cuci, kita kasih B1. Itu angin-anginnya baru nanti kita tancap, tapi itu 50-50 kemungkinannya. Jadi saran saya ya, untuk pemula terutama, kendalikan emosi atau napsu ketika melihat pohon sudah subur, sudah atau buah sudah mulai operasi, biarkan mereka berproses. Jangan dipaksa dengan Anda pikir menyiram lebih rapat, akan mempercepat prosesnya judul terbalik. Terlalu seringnya disiram, judul akan membuat anggur itu menjadi busuk akar. Seberapa penting naungan untuk pohon anggur? Ini sebenarnya terletak pada pilihan, Om. Kita tahu karakter anggur ini, kalau boleh kita bilang musuhnya adalah air hujan. Saya adalah penghobi. Saya tidak khusus setiap barian yang ngurusin anggur. Otomasis saya mencari solusi supaya anggur itu tidak berpenyakitan, jamuran atau pohon banyak mati karena kena air hujan, makanya saya lebih mending diatapi. Karena gini, Om, perbandingannya. Ketika pohon anggur tidak diatapi, otomatis apalagi kelim jonggol di sini, curah hujan sangat tinggi. Akan menyebabkan jamur, mulai dari karat daun, embun tepung, atau kutub batang. Semua jamur itu datang rata-rata di musim penghujan. Sedangkan Indonesia pada umumnya musim hujannya saat ini cenderungan tidak stabil. Bisa mingguan ini, seminggu musim kemarau, seminggu musim hujan. Kalau kena jamur, otomatis kita harus treatment semprot bungi, semprot insek. Itu biayanya juga lumayan, Om. Dan kita yang pasti menyita inilah ya, waktu. Sedang kita kan tidak fokus hanya ngurusin anggur. Kita juga harus bekerja di sektor lain. Kalau saya kalkulasi, merawat dengan semprot bungi sida, insek, atau intenslah perawatan anggurnya itu, dibandingkan dengan membeli atap materialnya dan hitung-hitungannya itu lebih menguntungkan kita pasang atap. Kita tidak perlu ribet ngerawat, hanya pemantauan, ya seperti contohnya ini. Itu sudah cukup. Buahnya maksimal, pohon pun bersih, tidak kena jamur. Kemungkinan kena, ada, ada. Tetapi itu 0, sekian persen ketika mungkin ada kebocoran atau percikan air atau bahkan media pas posisinya ada di gout mungkin, medianya terlalu lembab karena air hujan yang mengandung nitrogen tinggi, bisa kena jamur. Tetapi itu sangat minim dan yang dipasti buah akan aman. Sehebat apapun treatmentnya, yang saya tahu untuk contohnya seperti buah-buah yang berkarakter kulit tipis, ketika dia kena hantaman air hujan, pasti akan krek, pecah. Jadi kalau kalkulasi ya lebih baik memberi naungan, minim perawatan, minim energi yang kita keluarkan buat perawatannya juga, tetapi hasilnya lebih bagus. Itu.